Salam jurnalisme untuk seluruh subitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas dan di belakang saya sedang dilaksanakannya aksi konsolidasi BMKM Universitas Andalas dalam rangka evaluasi kinerja rektor Universitas Andalas. Berikut cuplikannya. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, ratusan mahasiswa unang melakukan aksi demo menuntut sebanyak 42 tuntutan terhadap rektor di depan gedung auditorium Universitas Andalas pada 2 Mei 2019. Tuntutan tersebut antara lain terkait dengan sarana dan prasarana, uang kuliah tumbuhan, perspalasi dana, fasilitas kampus, serta fasilitas praktikum, keamanan kampus, kelayakan gedung kuliah dan juga unit kegiatan mahasiswa baik untuk kampus pusat limau manis, kampus dua payah kumbuh dan juga kampus tiga damas raya. Saya di tahun 2015 dan juga di tahun 2012 terbentuknya kampus tiga sampai detik hari ini kami tidak merasakan apa yang sebenarnya seorang mahasiswa layak yang didapatkannya oleh kampus induk pak. Semoga tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa menjadi bahan evaluasi oleh rektor Universitas Andalas serta dapat realisasikan dengan baik. Dari Padang, Sumatera Barat, Fajar Suci melaporkan untuk kerta Andalas.